Upacara Poyan Amal Bakti K-74 Kementerian Agama tahun 2020 di Lakonan, Kalawan Mareng, di Sakuliah, Hwangkon, di Indonesia. Di Kota Cimahi, tak kagiatan tadi dikokulakan ku pihak Kementerian Agama Kota Cimahi di lapang apel kantor kemenag Kota Cimahi anu pernah na di jalan Kaumarung. Eta upacara tadi di luuhan ku wali Kota Cimahi, unsur keagamaan di Cimahi, Sakumna ASN Kemenag Cimahi turtasababaraha guru katutmang puluh-puluh siswa MTS Negeri Hiji Kota Cimahi dina kagiatan Mieling Kiwari sawatara guru MTS Negeri Hiji Kota Cimahi mancen minangka petugas upacara lianti guru sajumlahing siswa MTS Negeri Hiji Kota Cimahi aub dina eta upacara Mieling Poyan Amal Bakti diantarana mancen salaku pasukan pengibar bendera atau wapas kibra kalawan formasi baris berbaris sarta marching band mirig ngelebet genana sang-sangka merah putih diwewegan ku musik instrumental lagu kebangsaan Indonesia Raya. Wali Kota Cimahi ajai empriyatna netelaken Sakumna nujadi amanah Menteri Agama nyata toleransi di pepada umat beragama mangrupahal anu paling penting piken ngawangun hiji bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama saya atas nama pribadi atas nampunan kota atas nama masyarakat Cimahi mengucapkan selamat hari amal bakti di keluarga masyarakat Menteri Agama ke-74 tadi sudah diamankan oleh Pak Menteri bahwa toleransi adalah hal yang paling penting untuk membangun bangsa ini oleh karena itu kami ucapkan terima kasih khususnya di Kota Cimahi bahwa kami bersama-sama dengan Kementerian Agama Kota Cimahi bahwa toleransi di kota ini adalah hal yang sangat kami junjung tinggi terima kasih sekali lagi dan selamat hari amal bakti umat rukun Indonesia maju sejuruh ningkitu Kepala Kantor Kemenang Kota Cimahi Haji Munawir Nembraken etak kegiatan Mielingte Minangka Refleksi Jeng Bahan Evaluasi Sattaun Katukang anu dipiharap rancang gawe Cimahi keharapna bisa lewi HDDI saya selalu Kepala Kantor Kementerian Agama dan seluruh keluarga pesan Kementerian Agama tentunya mengucapkan terima kasih kepada ASN Kementerian Agama Sokota Cimahi atas santansinya untuk terselanggarnya hari amal badri Kementerian Agama yang ke-74 setelahnya sebagai harapan mudah-mudahan ini sebagai evaluasi dan refleksi satu tahun kebelakang untuk kedepan agar Kementerian Agama mampu menjalankan tusinya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan masyarakat yang rukun sehingga Indonesia itu bisa maju Munawir Ngembohan pihakna ngucap nuhun ke pihak MTS Negeri Hiji Kota Cimahi Jengsakumna ASN Kemenang Cimahi karena atasina tepikabisa ngokolakin upacara Mieling Poyan Amalbaktika 74 Kementerian Agama tahun 2020 Kiwari Kalawan Amantur tak lancar Algi Muhammad Gifari Bandung TV